Ketua Umum FPI Ahmad Sabiri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam Maman Suryadi selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Sabiri Lubis mengaku keberatan diperiksa sebagai saksi dari tersangka Rizik Sihab. Sabiri Lubis dan Maman Suryadi selesai menjalani pemeriksaan di tim penyidik Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka diperiksa lebih dari 24 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Sabiri Lubis mengaku keberatan diperiksa sebagai saksi dari kasus penghasutan dan melawan petugas dengan tersangka Rizik Sihab. Lanjut pemeriksaan, saya berkeberatan, saya berkeberatan untuk diperiksa sebagai saksi karena saya fokus dulu dengan urusan tersangkanya saya. Materi pemeriksaan untuk yang tersangkanya, Ustaz? Materi sudah selesai semua, sudah selesai semua. Kita jawab dan insya Allah ta'ala semua berjalan dengan baik. Apa yang digali oleh petugas Ustaz? Sudah semuanya ada ya, seputar masalah kerumunan dan lain-lain. Nanti ini tidak ditarang karena pasalnya yang 93 ya, Ustaz sama dengan 3 tersangkanya? Pasal 93 betul. Oke ya. Oke. Oke.